Intro Selamat malam Pemirsa, Anda menyaksikan presisi update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya, Pribda Joy Sunike Divisi Umas Polri menggelar konferensi pers terkait penanda tanganan nota kesepahaman atau MOU antara kementerian dan Polri di lobi gedung Divisi Umas Polri Kamis 25 April 2024 Berikut pernyataan Karopenmas Divisi Umas Polri, Prikcin Pol Truno Yudowisnu Andiko Kait penanda tanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kementan RI atau Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Polri Pada hari ini, Kamis 26 April 2024, Kak Polri bersama dengan Menteri Putanian Republik Indonesia telah menentang nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian Pertanian RI dengan Polri dengan nomor 04 MI HK 220M 04 2024 dan nomor MK 204 Romeli 2024 tentang sinergitas tugas dan fungsi pada pembangunan pertanian Tujuan dari biadakan nota kesepahaman ini yaitu untuk mengoptimalkan sinergitas tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan tangan satu gis Ada pun ruang lingkup yang diatur dalam nota kesepahaman ini yaitu mencaput Satu, pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi Kedua, bantuan pengamanan Ketiga, dukungan satuan tugas pangan-pangan dalam pembangunan pertanian Dan keempat, pengetahuan hukum Serta kelima, peningkatan kapasitas pemanfaatan sumber daya manusia dan serta keenam, pemanfaatan prasarana dan atau sarana